Selamat malam semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama channel Umas Sipil Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang Bagaimana cara pengoperasian rumus-rumus yang ada di Microsoft Excel Untuk sebelum menonton video ini Kalian bisa nonton sebelumnya untuk pemula Yaitu di video channel Umas Sipil sebelumnya Yaitu dengan judul pengenalan pada Microsoft Excel 2010 Oke langsung saja sebelum kalian tonton video ini Jangan lupa like and subscribe dan tekan tombol loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel Umas Sipil Oke disini saya sudah mempunyai latihan Ataupun cara pengoperasian operasi bilangan tambahan Pengurangan perkalian dan pembagian Oke yang pertama Saya akan Mengoperasikan bilangan penjumlahan Oke ini ada data A dan data B Di data A dan data B Jadi untuk penjumlahannya Kali ini penjumlahan antara data A dan data B Oke kita klik set di F terhadap baris ke 6 Kita sama dengan Klik di sel kolom D baris ke 6 Atau di data A Untuk penjumlahan kita ketik di keyboard Tambah Lalu kita klik sel di data B yaitu di kolom E dan baris ke 6 Jadi penjumlahannya rumusnya sama dengan D6 Ini yang berwarna biru plus E6 ini yang berwarna hijau Lalu kita enter Nah sudah ketemu hasilnya 14 Jadi 8 tambah 6 14 Oke kita ulangi lagi Untuk yang bawahnya Sama dengan Klik sel D7 di data A Kita tulis di keyboard tambah Lalu klik sel kolom E baris 7 di data B Kita enter Jadi sama 14 9 tambah 5 14 Selanjutnya untuk ke bawah Jika kalian agar lebih cepat Klik sel untuk penjumlahan yang sudah kalian jumlahkan Di sini di sel kanan bawah Ini kalian klik Tapi sebelum kalian klik pastikan Posisi sudah simbol plus Atau simbol tambah di sini Jadi kalian tinggal tarik ke bawah Shred Enter Nah di sini Sudah penjumlahan Langsung link dari atas sampai ke bawah 10 tambah 3 13 12 Tambah 6 18 20 Tambah 8 28 Oke Penjumlahan sudah Selanjutnya pengurangan Untuk pengurangan Kita langsung saja pengurangan antara data A dan data B Untuk pengurangan Sama dengan Klik di data A Untuk pengurangan Kita Ketik kurang Di keyboard Klik di data B E terhadap baris ke 6 Jadi rumusnya pengurangan Jadi rumusnya pengurangan D 6 8 Kurangi E 6 Ini yang berwarna hijau 6 Sama dengan 2 8 Kurangi 6 8 Kurangi 6 Sama dengan 2 Oke Kita sekali lagi Sama dengan Klik di data A Kurang Data B Enter 9 Kurangi 5 4 Kita tarik Posisi harus Sudah ada simbol Di Sel Kanan bawah Berbentuk Huruf tambah Disini Lalu kita klik Tarik ke bawah Oke Nah disini kita cek 20 Kurangi 8 12 Selanjutnya Di perkalian Sama dengan Klik 8 Dikali Shift Angka 8 Posisi Tanda bintang Itu simbol Perkalian Di data B Diklik Di selnya Enter 8 Kali 6 48 Kita tarik Posisi Harus sudah Di Simbol Tambah Disini tarik Set Nah Kita tinggal di cek 10 Kali 3 30 20 Kali 8 160 Selanjutnya Untuk pembagian Rumusnya Sama dengan Data A 8 Dibagi Ataupun Garis miring Data B 6 Jadi rumusnya Sama dengan D6 Kurangi E6 Nah disini 8 Kurangi 6 Sama dengan 1,33 Kita tarik Ke bawah Shred Nah Disini Sudah Otomatis Link Pembagian Menggunakan Fungsi Dasar Absolute Nah disini Saya sudah ada Data Laporan Penjualan Sandal Perbulan Untuk Harga Satuan 15.000 Untuk Bulan Januari Penjualan Sudah 30 Terjual Totalnya Belum Diketahui Februari Sudah Terjual 30 Total Belum Diketahui Dan Seterusnya Sampai Juni Oke disini Saya akan Menggunakan Materi Absolute Yaitu Penjumlahan Absolute Kita klik Di Sell F38 Di totalannya Rumusnya Yaitu Sama dengan Kita klik Untuk Di penjualannya 30 Lalu Kita Dikali Klik Shift 8 Di keyboard Selanjutnya Kita Klik Dollar Yaitu Seperti Huruf S Kalau di keyboard Shift Terhadap 4 Klik Di posisi Harga Satuan Ini Yaitu Di kolom F Dan Di baris 6 Kita Ketik Kolomnya Terlebih Dahulu F Selanjutnya Seperti Dollar Lagi Terus Kita Ketik Barisnya Harga Satuan 6 Kita Enter Nah Disini Kita Cek 15 X 30 Yaitu 450 Nah Kita Langsung Saja Tarik Jadi Agar Lebih Cepat Posisi Sell Di kanan Bawah Harus Sudah Kelihatan Tanda Plus Kita Tarik Ke bawah Seret Nah Disini Kalian Bisa Cek Menggunakan Kalkulator 45 Dikali 15 Yaitu 675 Selanjutnya Yaitu Ini adalah Fungsi Dasar Untuk Penjumlahan Sum Min Max Average Account Oke Langsung Saja Ini Saya Mempunyai Data Yaitu Dengan Nomor 1 Sampai 6 Yaitu Data 1 10 Data 2 14 Data 3 11 Dan Data Sampai 6 Yaitu 12 Oke Untuk Perintah Yang pertama Yaitu Sum Perintah Sum Adalah Menjumlahkan Semua Data Yang ada Dalam Range Yang Dimaksud Range Ini adalah Ini Data Yang Akan Dijumlahkan Rumusnya Sum Yaitu Sama Seperti Penjumlahan Tadi Tapi Sum Ini Lebih Cepat Ataupun Lebih Praktis Oke Yang Pertama Kita Klik Sama Dengan Ketik Sum Kurung Buka Klik Sile Paling Atas Kita Tarik Kebawah Kurung Tutup Nah Disini Rumusnya Sum Kurung Buka D5 10 Dibagi Sampai D10 Disini D10 Yaitu 12 Enter Ketemu Sama Dengan 66 Kalian Bisa Menggunakan Rumus Sum Dengan Autosum Yaitu Kita Hapus Dulu Autosum Disini Sum Nah Untuk Autosum Disini Kita Naikin Satu Karena Ini Masih Kosong Kita Enter Nah Rumusnya Itu Sama Aja Tinggal Kalian Pilih Mana Yang Lebih Enjoy Dalam Penggunaan Kalian Melakukan Di Pengoperasian Microsoft Excel Selanjutnya Itu Ada Min Fungsi Min Yaitu Mencari Nilai Terkecil Dari Data Tersebut Oke Kita Sama Dengan Min Kurung Buka Klik Di Cell D5 Ditarik Sampai Ke Bawah Kurung Tutup Enter Nah Data Terkecil Yaitu 9 Selanjutnya Max Max Yaitu Mencari Data Terbesar Dari Data Tersebut Kita Sama Dengan Ketik Perintah Max Kurung Buka Klik Di Paling Atas Data Klik Di Cell Paling Kanan Bawah Pastikan Ini Sudah Tanda Arah Miring Kita Tarik Kebawah Kurung Tutup Enter Selanjutnya Average Average Yaitu Rata-rata Dari Data Tersebut Datanya Ada 6 Kita Rata-rata Semuanya Sama Dengan Average Kurung Buka Klik Paling Atas Tarik Sampai Kebawah Kurung Tutup Enter Eh maaf Ini Untuk Penulisan Average Penulisannya Salah Ave Ave Rage Nah Untuk Rata-rata Yaitu 11 Yang Terakhir Yaitu Con Con Berfungsi Menghitung Banyaknya Bilangan Dalam Sejumlah Data Banyaknya Ini Ada Berapa Walaupun Ini Sudah Kelihatan Nomor 1 Sampai 6 Jumlahnya 6 Kita Hitung Menggunakan Rumus Sama Dengan Con Kurung Buka Klik Paling Atas Tarik Sampai Kebawah Kurung Tutup 6 Selanjutnya Yaitu Mengurutkan Data Nah Disini Saya sudah ada Data Nilai 90 80 Sampai Seterusnya 74 Untuk Mengurutkan Data Ini Ada Mengurutkan Data Dari Terkecil Sampai Terbesar Dan Sebaliknya Besar Sampai Kecil Saya Copy Terlebih Dahulu Disini Copy Ada Dua Ini Untuk Yang Nilai Kecil Kebesar Dan Ini Untuk Yang Nilai Besar Ke Kecil Oke Kita Blok Disini Nilainya Nah Lalu Kita Pilih Di Home Di Toolbar Editing Short Nah Disini A Sampai Z Nah Disini A Sampai Z Yaitu Kecil Sampai Kebesar Disini Dari 74 Ini Sudah Berurutan Sampai Ke 90 Selanjutnya Kita Untuk Yang Besar Ke Kecil Disini Kita Blok Lalu Kita Short Di Z Per A Nah Disini Sudah Otomatis 90 Besar Sampai Kecil Cara Yang Selanjutnya Adalah Menggunakan Fungsi Logika IF Oke Ini Saya Ada Datanya Yaitu Nilai Gelulusan Jadi Nanti Akan Menulis Keterangan Lulus Dan Tidak Lulus Di Keterangan Di Bawah Ini Rumusnya Adalah Kita Klik Di Sel H Dengan Garis 6 Sama Dengan IF Kurung Buka Sel Rata Rata Yaitu G6 Lebih Besar Sama Dengan Nilai KKM Yaitu 70,2 Tanda Betik Atas Dengan Keterangan Lulus Selanjutnya Dua tanda Petik Atas Komah Dua tanda Petik Atas Tidak Lulus Dua tanda Petik Atas Kurung Tutup Untuk Cara Membaca Rumus Ini Adalah Sama Dengan Jika Sel Nilai Lebih Dari Sama Dengan 70 Maka Dinyatakan Lulus Sedangkan Untuk Kata Tidak Lulus Itu Tidak Masuk Kriteria Rumus Ini Dan Secara Otomatis Ditulis Dengan Kata Tidak Lulus Lalu Kita Enter Selanjutnya Kita Klik Sell Tarik Langsung Ke Bawah Nah Disini Untuk Yang Tidak Lulus Ada Tiga Siswa Yang Masih Nilainya Di bawah KKM Yaitu KKM 70 Yaitu Dari Amir Dari Bagas Dan Yang Terakhir Dari Okto Untuk Empat Siswa Yang Lain Yaitu Sudah Dinyatakan Lulus Atau Nilainya Melebihi KKM Dari Dari Dance